Intro Unit 1 Sub D3 Resmob di Treskrimum, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pelaku yang berasal dari Lampung tersebut disinyalir melakukan aksinya di sekitar kawasan Bogor, Tanggerang, dan Bekasi. Kapitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol, Argo Iwono mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga di mana para tersangka yang sudah sangat peresakan warga sekitar. Para pelaku dengan masing-masing berinisial AKY, J, dan HF mempunyai tugas berbeda-beda. Argo juga mengatakan, sudah lebih dari setahun ini para pelaku melakukan aksinya dengan hasil motor curian hingga mencapai ratusan unit kendaraan. Selain itu, salah satu di antara pelaku tersebut mempersenjatai diri dengan senjata api, sehingga satu pelaku berinisial AKY terpaksa ditembak mati oleh tugas karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Sementara satu pelaku lain bernama Agus kini masuk dalam daftar pencarian orang. Jadi berawal dari laporan polisi, ada dua laporan polisi dari Pores Bukasi. Di sekitar bulan September 2018 dan Oktober 2018, ada dua laporan polisi. Kemudian, dua laporan polisi tersebut, curahan mur ini, kemudian oleh Subdit Pesmob ya, kemudian dilakukan penyelidikan, penyelidikan keterangan-keterangan saksi yang lain ya. Akhirnya, Subdit Pesmob ini menemukan identitas pelaku dan kemudian posisi pelaku di mana di situ. Setelah dengan perjuangan ya untuk mencari pelakunya, akhirnya penyidik menemukan bahwa pelaku teridentifikasi ada di Lampung. Jadi, tersangka J ini ditangkap di pinggir jalan dekat rumahnya, ditangkap di sana. Saat penyidik datang ke sana, yang bersangkutan ya, kita tangkap di situ, kemudian kita tanya lagi ke tempat temannya. Ada tersangka namanya Hengki, ya Hengki ya? Oke, namanya Hengki. Setelah nangkap Juneti, kemudian jalan penyidik ini dan satu tim, akhirnya ke tempat Juneti. Juneti di rumahnya ya? Ya, Jun? Ya, Hengki. Ya, Hengki ditangkap di rumahnya juga ya. Ya, di dekat rumahnya di sana, ditangkap gitu. Setiap hari dapat antara 6 sampai 7 kendaraan gitu. Setahun ada 3 itu sampai 5 hari. Dia ngakunya seratusan lebih ya. Sudah nyuri motornya itu. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 365 dan 363 KUHP dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata. Salam Triberata.